Silahkan masyarakat sampaikan, laporkan kepada Pemprov, Sunku Dinas, instansi terkait. Kami akan tidak lanjuti bagi kontraktor yang menjadi pelaksana agar laksanakan secara baik. Memang jumlahnya banyak sekali dan pusing sumber saman itu sangat penting dengan sebaik dalam rangka menyimpan air, dapat mengurangi potensi banjir, dan mengurangi bahkan menghilangkan genangan air. Memerlukan pekerjaan teknis yang perlu dipahami tentang kondisi tanahnya maupun pekerjaan konstruksinya. Ketidakpahaman tentang kondisi tanah, ketidakpahaman tentang bagaimana membuat sumber resapan yang benar, itu menjadi masalah besar, apalagi kalau pekerjaan itu ditangani oleh tukang atau tenaga-tenaga yang tidak profesional. Namanya warga di sini ya tidak keberatan mau bikin apapun, bikin resapan, apalagi resapan air itu untuk menghindari banjir. Kita setuju-setuju aja yang namanya warga ya kan, tapi ya ibu sih minta namanya warga di sini semua, mintanya cepat diselesaikan karena berbahaya untuk anak-anak. Apalagi kayak ibu, anaknya punya anak kecil, banyak anak yang bermain-main sini lari-larian, hujan pada loncat-loncatan pada main hujan di sebelahnya kan, takutnya jatuh siapa yang mau bertanggung jawab. Ketika Pak Anies memimpin Jakarta, dua tahun memang ada kendala ketika kita semua sama-sama tahu kendala COVID-19. Namun dari target yang tertuang dalam HPJMD, kalau kita kurangi dengan COVID-19 dua tahun, rasanya juga masih jauh dari harapan warga ibu kota. Ya TGUPP yang katanya zaman lepas Joko itu hanya beberapa gede, kalaupun diteruskan sedikit. Bahkan seorang Ahok itu hanya dibantu anak-anak muda yang baru tamat kuliah. Bukti itu terjadi kan, dirasakan oleh masyarakat perubahan yang sangat signifikan. Nah yang kita lihat dibangun oleh Pak Gubernur Ketir, terlalu banyak tim. Bahkan menjadi tumpang tindih, bahkan seperti ketarkan saya tadi itu sudah mubazir. Anggota fraksi Nasdem DPD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta Herubudi Hatono, yang akan menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengebut pembangunan Intermed Treatment Facility Center. Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, realisasi proyek pembangunan ITF Sunter yang direncanakan beberapa tahun lalu masih belum menemukan titik terang. Di era Anies, peletakan batu pertama ITF Sunter telah dilakukan pada Desember 2018. Namun sampai saat ini, pembangunan masih mangkrak karena masalah investor yang menarik diri dari proyek fasilitas pengolahan sampah tersebut. Padahal, Nova menyebut ITF Sunter cukup berperan untuk mengurangi beban sampah Jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu, bantar gebang yang kini semakin menumpuk. Soalan lainnya yang harus ditangani Heru lanjut Nova, yakni penanganan banjir di Jakarta. Heru perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan Anies. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, sebenarnya sudah ada calon investor yang melirik fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut. Karenanya, Asep berharap PT Jakarta properti selaku BUMD, penggarap ITF Sunter, untuk segera menyepakati kerjasama dengan mitra investor, meskipun target pelaksanaan konstruksi dipastikan kembali molor dari perencanaan sebelumnya. Terakhir, Pemprov DKI menargetkan Jakpro untuk menjalani kesepakatan dengan mitra pada bulan November mendatang. Asep menjelaskan saat ini setelah ada tiga calon, investor yang tertarik penggarap proyek ITF Sunter dengan Jakpro. Dua mitra merupakan perusahaan asal Cina dan satu mitra lainnya dari Eropa. Tiga mitra tersebut juga telah mengajukan proposal kerjasama. Kini, Jakpro tengah mengevaluasi Menteri Kesepakatan mulai dari besaran, permodalan hingga nominal biaya pengolahan sampah atau tipping fee yang dibayar pemprov DKI untuk mitra saat ITF Sunter beroperasi. Sebagaimana diketahui, ITF Sunter adalah fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern yang menghasilkan tenaga listrik. Jika telah beroperasi, ITF Sunter akan mengolah 2.200 ton sampah per hari dan mengurangi 30% sampah Jakarta yang setiap harinya dikirim ke TPST Bantar Gebang. ITF Sunter didesain, mampu memusnahkan dan mereduksi volume sampah 80% hingga 90% dengan standar emisi Euro 5 dan menghasilkan energi listrik 35 MW per jam. PDIP Singgung Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 5 tahun di era Anis, dikerjakan Heru 2 bulan menjabat. Ketua Fraksi PDIP DPD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyinggung soal proyek Sodetan Kali Ciliwung sempat mangkrak dalam 5 tahun di era kepemimpinan ex-gubernur Anis Baswedan. Proyek ini langsung dilanjutkan pejabat gubernur Heru Budi Hartono saat baru 2 bulan menjabat. Menurut Gembong, proyek yang menjadi bagian dari normalisasi sungai ini penting untuk diselesaikan. Ia berharap Heru tak kendor dalam menjalankan program ini. Eksekusi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur dianggapnya sebagai geberakan besar untuk kemajuan proses penanganan banjir di Jakarta. Ia mengaku sudah menanti-nanti program ini kembali berjalan. Memang, kata Gembong, masalah banjir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Namun, melanjutkan proyek Sodetan ini merupakan langkah bijak. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh bantuan kerja perangkat desa. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menggodok proyek Sodetan ini agar selesai tepat waktu. Senada dengan Gembong, tenaga profesional Lemhanas RI, Dadang Solihin menyebut, Heru sedang melanjutkan geberakan dengan mengerjakan tiga proyek besar. Proyek tersebut didilai jadi bagian dari strategi Jakarta menuju kota berketahanan. Ketiga proyek tersebut antara lain, Sodetan dari Kali Ciliwung ke kanal banjir timur, Proyek Kereta Ringan atau Light Rail Transit atau LRT Jakarta di Velodrome Kemanggarai dan penambahan jalur kereta api dari Stasiun Tanah Abang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!